Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS, kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Mari kita buka bukunya halaman 18. Latihan ulangan bab 1, yang bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, bagian bunga berikut yang berperan sebagai alat perkembang biakan betina adalah A, kutip. Nomor 2, jenis penyerbukan yang bertujuan menggabungkan dua sifat tumbuhan dari dua tumbuhan yang berbeda varietas adalah A, bastar. Nomor 3, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia memiliki ciri-ciri. D, serbuk sarinya sangat ringan dan banyak. Nomor 4, kelompok tumbuhan berikut yang berkembang biak dengan cara setek adalah A, jawabannya D, soka, singkong, dan mawar. Nomor 5, jenis tumbuhan berikut yang dapat berkembang biak dengan umbi batang adalah A, jawabannya D, kentang. Nomor 6, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut C, ovipar. Nomor 7, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara O, ovipar adalah D, kadal. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Perkembang biakan hewan pada gambar terjadi dengan cara B, ovipar. Nomor 9, perhatikan tabel ciri perkembang biakan hewan berikut. Di sini ada 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama, embryo dibungkus oleh cangkang yang keras. Ciri yang kedua, embryo berkembang di dalam rahim. Yang ketiga, embryo tidak mendapat makanan dari induknya. Kempat, melahirkan anaknya. Ciri khas yang dimiliki paus ditunjukkan oleh nomor karena paus adalah makmah lia. Maka ciri-cirinya embryo berkembang di dalam rahim dan melahirkan anaknya. Jadi jawabannya 2 dan 4, yaitu C. Nomor 10, hewan berikut yang dapat berkembang biak dengan tunas adalah A, ubur-ubur. Demikian video pembahasan hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!